Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimana pun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap lanjut dengan perjalanan dari mangoyan kuilang kok sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan kemunculan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan orang-orang dari Taizu Xiaoyan juga pada saat ini telah merebut tiga dewa Taizu yang benar-benar mengejutkan semua orang Taizu hanya dalam waktu singkat Taizu pada saat ini tampaknya telah benar-benar kehilangan moral dalam pertempuran melihat Xiaoyan dan Permaisuri berdiri di belakang dewa Taizu pada saat ini secara singkat mereka menyadari bahwa dua sosok inilah yang bertanggung jawab atas semuanya Singhui pada saat ini menatap ke arah empat dewa Taizu yang berada di belakang Xiaoyan mereka semua perlahan membuka mulut besar mereka dan energi mulai mengembun arah serangan mereka juga sangat jelas dan lesatan cahaya ini akan ditujukan kepada enam dewa Taizu tersisa di kejauhan serangan keempat dewa Taizu ini harus dilawan dan dengan begitu maka penindasan terhadap istana dewa pemburu akan menjadi semakin kecil terlebih lagi pada saat ini sosok Xiaoyan juga telah mengambil langkah maju Xiaoyan melesat menuju kehampaan dengan menggunakan void god armor Xiaoyan tampak persis sama dengan musuh-musuhnya dan yang membedakan hanyalah bodang berat misterius Xiaoyan juga pada saat ini melonjakkan nyala api di tubuhnya dan lautan api seketika menyebar pada saat ini orang-orang Taizu masih terdiam melihat sosok Xiaoyan yang menyerang mereka pada saat ini masih terkejut dengan apa yang pada saat sebelumnya terjadi terhadap dewa Taizu mereka juga tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukan hal tersebut terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini melonjakkan api yang sangat kuat tampaknya pada saat ini tidak hanya kekuatan dari void god armor yang diandalakan oleh Xiaoyan melainkan kekuatan tubuhnya di tengah-tengah ketidaktahuan semua orang hal ini pada akhirnya benar-benar membuat orang-orang Taizu merasa takut kepada Xiaoyan Zuchi yang berada di atas binatang raksasa juga pada saat ini menyibitkan matanya Zuchi menatap ke arah sosok Xiaoyan dengan wajah yang dipenuhi ketergejutan sesaat kemudian Zuchi juga menatap ke arah Permaisuri yang memancarkan mata indah ketika menatap ke arah Xiaoyan yang melesat Zuchi pada saat ini bertanya-tanya siapakah sosok Xiaoyan sebenarnya siapakah sosok yang mirip dengan Zuchi ini mengapa ia benar-benar begitu diperhatikan oleh Permaisuri Zuchi pada akhirnya kembali tersadar bersamaan dengan empat Dewa Taizu yang pada saat ini melesatkan sinar cahaya tanpa ragu-ragu lesatan cahaya ini segera menuju ke arah Taizu dan bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba pemimpin Dewa Taizu yang awalnya menyerang dan menekan istana Dewa Pemburu harus mengerahkan Taizu lainnya untuk berhadapan dengan lesatan Xiaoyan empat Dewa Taizu pada saat ini segera mulai melesatkan lesatan cahayanya untuk berhadapan dengan empat Dewa Taizu yang dilesatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terkejut merasakan energi yang terjadi akibat benturan di antara kedua serangan Xiaoyan tidak bisa membayangkan betapa besarnya energi yang mengerikan yang terkandung dalam tubuh para Dewa Taizu ini Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus ke dalam penyerangan terlepas dari kapankah Taizu akan menginvasi dunia sensi tetapi sebelum itu jika Taizu di alam sejati Xuan Yin ini dapat dilenyapkan maka hal itu sudah cukup bagi Xiaoyan Xiaoyan menyadari bahwa perang antara dunia tidak akan terjadi dalam semalam apalagi dalam sekejap perang ini akan bisa berlangsung ratusan tahun atau bahkan bisa berlangsung ribuan tahun dan bahkan lebih lama lagi terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini berencana untuk merasakan kekuatan tempur dari Taizu terlebih dahulu dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa membuat beberapa pengaturan di dalam pertempuran berikutnya pada saat ini ada puluhan ribu sosok Taizu di hadapan Xiaoyan dan mereka semua mengenakan Void Guard Armor kekuatan mereka pada saat ini hanya dibedakan dari kristal merah di dada masing-masing Xiaoyan juga menyadari hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah mereka Xiaoyan melihat pemimpin dari kelompok ini dengan empat kristal merah yang bersinar terang di dadanya Xiaoyan pun menundukan kelapa dan melihat bahwa Void Guard Armor milik Xiaoyan hanya memiliki satu kristal merah fungsi dari kristal merah ini adalah untuk menyimpan kekuatan keabadian yang akan digunakan dalam pertempuran semakin banyak jumlah kristal merah maka akan semakin banyak kekuatan keabadian yang dapat digunakan dalam pertempuran menghadapi puluhan ribu orang Taizu Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut sama sekali Xiaoyan juga sepertinya tidak memiliki niat untuk meminta bantuan dari siapapun Xiaoyan bahkan tidak melihat ke arah orang-orang dari istana dewa pemburu Xiaoyan tampak terlihat berencana untuk melawan ribuan orang Taizu dengan kekuatan keabadian sendirian melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan puluhan ribu orang Taizu juga pada saat ini menyipitkan matanya mereka bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan ini mungkinkah ia benar-benar ingin melawan puluhan ribu orang Taizu ini sendirian mereka juga bertanya-tanya siapakah sosok yang bisa menggunakan void god armor ini yang lebih mencengangkan lagi mereka juga mengetahui bahwa orang ini tampaknya bukanlah orang dari Taizu orang-orang di kejauhan yang berasal dari istana dewa pemburu juga pada saat ini menatap ke arah sosok Xiaoyan dengan pengekangan yang berkurang banyak di antara mereka pada saat ini terlepas dari tekanan mereka juga bertanya-tanya siapakah sosok yang pada saat ini melesat menuju ke arah orang-orang dari Taizu orang ini mengenakan void god armor tetapi orang ini tampak bukan berasal dari Taizu jika dilihat dari wajahnya orang ini juga membuat orang-orang dari istana dewa pemburu seketika terkejut sesaat kemudian beberapa di antara mereka segera bergumam bahwa ini persis sama dengan tuan istana salah seorang lainnya berkata bahwa ia juga pernah mendengar bahwa tuan istana memiliki klon mungkinkah sosok yang melesat untuk menyerang orang-orang Taizu ini adalah klon dari tuan istana banyak orang pada saat ini memiliki harapan begitu memikirkan hal ini orang-orang dari istana dewa pemburu juga benar-benar yakin bahwa ini adalah klon dari Zuchi tetapi dari garis wajahnya semua orang mengenali bahwa ini persis sama dengan tuan istana mereka segera kebanyakan orang mengira bahwa Xiaoyan adalah klon dari penguasa istana mereka mereka juga percaya bahwa hanya penguasa istana mereka yang dapat memberikan kejutan dan kekuatan seperti ini semua orang dari istana dewa pemburu pada saat ini menjadi semakin bersemangat untuk kembali terjun dalam pertempuran terlebih lagi setelah pengekangan berkurang pada saat ini formasi perubahawan Sirus juga bisa meledakkan kekuatan yang semakin kuat semua orang pada saat ini bersiap tetapi Zuchi masih belum mengeluarkan perintah sama sekali Zuchi pada saat ini masih hanya terdiam melihat sosok Xiaoyan yang melakukan serangan sementara itu sosok-sosok dari istana dewa pemburu pada saat ini segera bersorak menyemangati Xiaoyan mendengar hal tersebut pada saat ini Zuchi pun seketika menggertakan gigi Zuchi tidak menyangka bahkan semua orang akan salah mengira bahwa Xiaoyan adalah dirinya momen ini benar-benar membuat Zuchi sangat tidak senang dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya pada saat ini Zuchi merasa seolah-olah identitasnya telah diambil alih oleh Xiaoyan sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tampak tidak memperhatikan suara-suara ini Xiaoyan pada saat ini tampak sedang fokus memikirkan cara bagaimana untuk bisa menghancurkan puluhan ribu orang dari Taishu Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini segera melonjakan api yang sangat kuat bersama dengan hal tersebut beberapa bayangan hitam besar juga muncul di belakang Xiaoyan bayangan hitam ini adalah Jiyu Ying, binatang iblis surgawi, naga sisik darah, dan Sheikun terlepas dari empat dewa Taishu yang telah dikuasai oleh Xiaoyan keempat binatang ini dapat dikatakan merupakan jenderal kemunculan tiba-tiba empat sosok kitab di belakang Xiaoyan juga seketika mengejutkan semua orang selanjutnya Xiaoyan juga tanpa ragu-ragu segera melangkah maju dengan sangat cepat saat berikutnya seluruh tubuh Xiaoyan melonjak dan berubah menjadi pelangi yang ganas ketika meraung ke arah orang-orang dari Taishu Void God Armor juga pada saat ini menutupi wajahnya dan Xiaoyan terlihat persis sama dengan orang-orang dari Taishu hanya pedang berat misterius dan api yang membumbung yang pada saat ini membedakan Xiaoyan melihat Xiaoyan yang tampaknya benar-benar berniat untuk menyerang mata Xinghui pada saat ini memadak Void God Armor di tubuh Xinghui pada saat ini segera menyebar seperti cairan dan menutupi wajahnya Xinghui pada saat ini telah bersenjata lengkap dan sosoknya pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan Xinghui berteriak tidak peduli siapakah Xiaoyan tidak peduli bagaimana ia mendapatkan Void God Armor ia ditakdirkan untuk mokat begitu selesai berbicara tiga kristal merah pada saat ini bersinar terang di dada Xinghui Void God Armor miliknya pada saat ini tampak berbeda dengan milik Xiaoyan Xinghui mengangkat lengannya dan duri tajam pada saat ini segera muncul di tinjunya kekuatan keabadian mengalir ke seluruh tubuh Xinghui sebelum akhirnya mengembun menuju tinjunya dengan berkah kekuatan keabadian pukulan ini mengirimkan gelombang kuat yang benar-benar berbeda daripada sebelumnya terdengar semburan suara menuruh di kehampaan kedua belah pihak pada saat ini berubah menjadi pelangi cahaya panjang ketika berbenturan satu sama lain keduanya akhirnya bertabrakan dengan sengit di hadapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya banyak suara teredam pada saat ini bergema di kehampaan dan tak satupun di antara mereka yang pada saat ini terlihat akan kalah keduanya pada saat ini terjalin dalam kebuntuan selama beberapa tarikan nafas dengan kekuatan dahsyat di antara keduanya semua orang pada saat ini menyipitkan matanya Xinghui juga pada saat ini sedikit terkejut dengan perlawanan yang diberikan oleh Xiaoyan Xinghui juga pada saat ini berniat untuk mengalahkan Xiaoyan secepat mungkin sebelum akhirnya Xinghui bisa mencari informasi dengan mencari jiwa Xiaoyan Xinghui pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat yang ia miliki ketika berhadapan terus-menerus melawan Xiaoyan setiap pukulan dari tinju seperti hujan yang mengandung kekuatan keabadian yang besar jelas sekali bahwa Xinghui bermaksud menggunakan kekuatan keabadian yang absolut dan kuat untuk menekan Xiaoyan namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan setiap pukulan Xinghui sepertinya pada saat ini benar-benar dapat dengan mudah diatasi oleh Xiaoyan Xiaoyan membentuk postur bertahan dan meskipun serangan dari Xinghui ini sengit pada akhirnya serangan Xinghui ini benar-benar tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Xiaoyan Xinghui pun menyipitkan matanya dibalik armor dan berkata bahwa ini hanyalah armor generasi pertama ia ingin melihat apakah Xiaoyan bisa menghentikan serangan Xinghui begitu selesai berbicara kekuatan keabadian yang terkandung di tinjunya mulai melonjak dengan pesat kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada sebelumnya kekuatan tinju ini juga berhubungan langsung dengan jumlah kekuatan keabadian Xinghui pada saat ini menghantamkan tinju kuat miliknya menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak langsung melawan dan Xiaoyan memutuskan untuk terus-menerus bertahan Xiaoyan ingin melihat apakah ada perbedaan lain pada Void God Armor milik Xinghui dan yang lainnya Xiaoyan juga ingin tahu apakah ada perbedaan cara bertarung orang Taiksu di level yang lebih tinggi namun dalam pertempuran singkat ini Xiaoyan menyadari bahwa hanya ada sedikit perbedaan di antara mereka tetapi basic dari serangan mereka masih sama dengan orang-orang Taiksu yang menggunakan kekuatan keabadian tanpa keterampilan bertarung hal ini pada akhirnya menunjukkan bahwa orang-orang Taiksu mengandalkan kemampuan dari Void God Armor untuk menggunakan kekuatan keabadian bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan yang menyebar pada saat ini Xinghui benar-benar menggunakan kekuatan keabadian untuk menekan Xiaoyan meskipun ia tidak memiliki keterampilan apapun tetapi di bawah kekuatan keabadian absolut kekuatannya memang sangat kuat dan benar-benar memberikan Xiaoyan tekanan namun meskipun begitu hal ini bukan berarti bahwa Xiaoyan pada saat ini bisa ditekan Xinghui pada saat ini terus-menerus membombardir Xiaoyan dan setelah serangkaian pengeboman ini terjadi Xinghui masih gagal menembus pertahanan Xiaoyan pada saat ini ia juga benar-benar terlihat memiliki ekspresi yang ganas dibalik armornya jantung Xinghui pada saat ini bergetar karena ia tidak menyangka serangannya barusan tidak membuahkan hasil Xinghui berfikir sangat mustahil bagi armor generasi pertama untuk bertahan dari serangan miliknya namun faktanya menyebutkan bahwa Xiaoyan benar-benar bisa menahan tinju dari Xinghui bahkan armor di tubuh Xiaoyan pada saat ini masih utuh dan tanpa adanya kerusakan sama sekali bersamaan dengan Xinghui yang pada saat ini tidak memperoleh hasil kemenangan pada saat ini puluhan ribu prajurit Taishu bersiap untuk menyerang namun pemimpin mereka yang berdiri di depan dengan empat kristal merah di dadanya tidak bergeming ekspresinya juga pada saat ini menunjukkan ketergejutan sosoknya menatap ke arah pertempuran dan bergumam bahwa ini seharusnya tidak mungkin kekuatan pertahanan ini begitu menakutkan dan tidak akan pernah bisa dimiliki oleh Void God Armor generasi pertama Cipria pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya kembali bergumam bahwa sepertinya hanya ada satu situasi yang bisa menjelaskan hal ini tampaknya kekuatan fisik orang di bawah Void God Armor generasi pertama ini telah mencapai tingkat tertentu dengan begitu maka ia tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan pertahanan dari Void God Armor itu sendiri begitu selesai berbicara sosok ini seketika memejamkan matanya dengan tenang sosok ini memiliki rambut pendek berwarna merah jika tidak diperhatikan dengan cermat akan sangat sulit menemukan bahwa pemimpin ini merupakan seorang wanita penampilan dari sosok ini juga berbeda dengan wanita pada umumnya dengan alis yang terlihat lancip dan mata yang berbinar terang postur wajah dari wanita ini tidak memancarkan kecantikan lembut khas seorang wanita yang terpancar dari wajahnya pada saat ini adalah semangat kepahlawanan yang hanya dimiliki oleh seorang pria sesaat setelah sosok tersebut menjamkan matanya suara berat seorang pria segera terdengar dari belakangnya sosok tersebut berkata kepada pemimpin yang bernama Zhu Yao pria tersebut berkata bahwa Tuan Xinghui sudah lama telah menemui jalan buntu mengapa Tuan Zhu Yao pada saat ini tidak membiarkan mereka langsung mencekik sosok tersebut Zhu Yao pada akhirnya kembali membuka matanya dan sedikit menoleh ke arah pria yang mengenakan topeng dengan tubuh kekar sosoknya segera bertanya apakah ia ingin mengambil tindakan si pria pada saat ini tidak bergeming mendengar pertanyaan dari Zhu Yao Zhu Yao tampaknya benar-benar memiliki pengaruh yang kuat di pasukan ini ada angka 507 di Void God Armor di lengannya hal ini mewakili identitasnya dan semua orang pada saat ini tampak takut terhadap Zhu Yao sementara itu Zhu Yao pada saat ini segera kembali menatap ke arah pertempuran Zhu Yao bergumam sebaiknya mereka pada saat ini menunggu sejenak orang-orang itu tidak terburu-buru dan mereka juga tidak perlu terburu-buru pria sebelumnya hanya bisa terdiam dan mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu Yao namun pada akhirnya pertarungan antara Xiaoyan dan Xinghui tidak berlangsung lama terlihat jelas bahwa di bawah pertahanan terus-menerus dari Xiaoyan kekuatan tempur Xinghui menurun dengan cepat karena ia telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan keabadian di tubuhnya setelah berkah kekuatan keabadian ini habis bahkan jika Xinghui mengandalkan Void God Armor kekuatan tempurnya tidak akan lagi mampu bersaing dengan Xiaoyan Xinghui juga tahu bahwa kekuatan keabadian di dalam tiga kristal merahnya telah habis Xinghui pada akhirnya mendengus dingin dan pada saat ini melesat mundur dengan kecepatan tinggi namun tepat pada saat Xinghui melesat mundur tiba-tiba ada kilatan cahaya di depan matanya di dalam kegelatan cahaya yang menyilaukan pada saat ini menyebar ke segala arah cahaya ini tidak berpengaruh pada orang-orang yang berada di kejauhan tetapi bagi Xinghui yang berada tepat di hadapan cahaya tersebut Xinghui pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak hal ini akan berakibat fatal di dalam pertempuran Xinghui dan Xiaoyan di bawah tetapan semua orang tinju Xiaoyan yang berada di pinggang pada saat ini telah terisi penuh dengan kekuatan keabadian Xiaoyan pada saat ini meninjuk ke arah Xinghui yang tampak terlihat stagnan tanpa adanya perlawanan di balik armornya Xinghui hanyalah seorang dosian dan kepalanya lebih rapu daripada jantungnya Xiaoyan pada saat ini mengarahkan tinjunya ke arah kelapa Xinghui dan berpikir Xinghui akan langsung dihancurkan benturan keras pada akhirnya segera terjadi dengan ledakan yang terdengar setiap orang yang melihat pemandangan tragis ini seketika menahan nafas pukulan Xiaoyan secara alami mengandung kekuatan tubuh keabadian dari dewa asli namun pada akhirnya pukulan ini tidak langsung meledakan kelapa Xinghui Xiaoyan melihat kelapa Xinghui berputar 360 derajat dengan gila-gilaan seluruh tulang belakang lehernya tidak diragukan lagi pasti akan terpelintir dan patah menjadi beberapa bagian Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat kemampuan yang ditampilkan oleh Void God Armor Xiaoyan tidak menyangka bahwa Void God Armor ini masih bisa menahan pukulan Xiaoyan dan mencegah Xinghui langsung terjatuh dalam kematian namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak berhenti dan kembali melayangkan tinjunya setelah beberapa tinju menghantam kelapa dari Xinghui pada akhirnya Void God Armor benar-benar kehilangan kekuatannya pelindung wajah Xinghui pada saat ini terbuka dan memperlihatkan wajah dibalik armor jantung api juga langsung meraung dari telapak tangan Xiaoyan dan dalam sekejap segera mulai melesat menuju ke arah Xinghui Zhu Yao yang melihat pemandangan ini di kejauhan juga pada akhirnya tidak lagi bisa menahannya alisnya sedikit berkerut dan ia segera mengangkat tangannya dengan lembut saat berikutnya ratusan orang kuat Taizu pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiaoyan namun tampaknya sudah terlambat untuk mereka menyelamatkan Xinghui suhu jantung api bisa membakar tubuh Xinghui menjadi abu hanya dalam beberapa tarikan nafas pada akhirnya tubuh fisik Xinghui dalam Void God Armor benar-benar menghilang Xiaoyan juga pada saat ini menghelak nafas tetapi Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan menatap ke arah mayat Xinghui yang menghilang dan ini sama seperti orang kuat Taizu sebelumnya mereka semua tidak memiliki jiwa dan Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya hal ini jelas tidak masuk akal jiwa dan raga diperlukan untuk membangun sebuah kehidupan namun mengapa pada saat ini orang-orang dari Taizu yang telah dibunuh oleh Xiaoyan tidak memiliki jiwa hal ini juga seketika mengingatkan Xiaoyan kepada mention surgawi yang memiliki metode yang sama jika seseorang ingin bergabung dengan mention surgawi maka seseorang harus mengorbankan jiwa miliknya Xiaoyan pada akhirnya bergumam mungkinkah Taizu juga memiliki aturan untuk mengorbankan jiwa Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu Xiaoyan menghadapi ratusan sosok yang pada saat ini malasat karanya namun meskipun begitu mata Xiaoyan pada saat ini masih tertuju kepada Void God Armor yang ditinggalkan oleh Xinghui Void God Armor ini berubah menjadi bola cair dan benar-benar tidak lagi memiliki tuan Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya sosoknya bergumam sungguh sangat sial karena tampaknya orang ini tahu bahwa ia bisa mewarisi Void God Armor setelah memusnahkan tuannya namun meskipun begitu sepertinya ia tidak tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya tanpa adanya garis keturunan Taizu begitu selesai berbicara Zhu Yao pada akhirnya segera berteriak memerintahkan ratusan sosok yang mendekati Xiaoyan untuk menghabisi Xiaoyan sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah binatang besar yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berkata kepada mereka bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Zhu Yuying pada saat ini segera mulai melesat sembilan kelapa ular piton raksasa muncul di depan Xiaoyan ketika berhadapan dengan orang-orang dari Taizu yang bergegas kelapa dari piton-piton ini membuka mulut besar mereka dan menggigit orang-orang Taizu dengan keras giginya yang tajam pada saat ini dapat dengan mudah merobek Void God Armor secara langsung sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat lengannya dan meraih bola cair dari Void God Armor Zhu Yao di kejauhan juga melihat pemandangan ini dengan mata yang terbelalap ia benar-benar ingin melihat apakah Void God Armor milik Xing Hui ini akan mengenali Xiaoyan sebagai tuannya namun saat berikutnya Zhu Yao benar-benar kembali dikejutkan dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Zhu Yao melihat bahwa bola cair yang dibentuk oleh Void God Armor milik Xing Hui pada saat ini benar-benar menyerap ke dalam jari Xiaoyan begitu jari Xiaoyan menyentuhnya bola cair itu bergetar hebat dan segera naik ke lengan Xiaoyan pada akhirnya cairan ini segera menyebar ke Void God Armor milik Xiaoyan mata Zhu Yao pun menyipit ketika ia bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin Xing Hui memiliki Void God Armor generasi kedua selain itu kepemilikannya juga benar-benar sangat ketat terlebih lagi bagaimana cara orang ini melakukannya padahal ia tidak memiliki garis keturunan dari Taik Shu Zhu Yao pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya sesungguhnya siapakah sosok tersebut setelah beberapa saat Zhu Yao pada akhirnya menghelak nafas dan bergumam sebaiknya mereka menunggu panglima tertinggi datang dan memutuskan permasalahan ini permasalahan ini benar-benar tidak sepelek dan jika ia bukan orang dari Taik Shu orang ini harus dicari jiwanya dan mereka harus mencari tahu bagaimana orang ini melakukannya begitu selesai bergumam mata Zhu Yao pada saat ini terlihat dingin dan menakutkan sosoknya pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan apa yang terjadi membuatnya sulit untuk percaya bahwa ini adalah orang yang tidak ia kenal tetapi ia bisa sepenuhnya menggunakan Void God Armor yang lebih mencengangkan lagi juga adalah bahwa orang ini benar-benar bisa memerintahkan Dewa Taik Shu hal inilah yang pada akhirnya benar-benar membuat Zhu Yao merasa takut di dalam hatinya sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini merasakan Void God Armor yang baru saja bergabung dengan Xiaoyan Xiaoyan lanjut mengangguk dengan puas sementara itu ratusan sosok dari Taik Shu pada saat ini masih mengepung Jiuying dengan gila-gilaan orang-orang Taik Shu ini semuanya menggunakan kekuatan keabadian sebagai metode serangan Void God Armor mereka juga benar-benar menampilkan kekuatan masing-masing di antara mereka selain mengepung Jiuying ada juga beberapa di antara mereka yang melewati pertahanan Jiuying dan merahung ke arah Xiaoyan menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera mengelurkan telapak tangannya Xiaoyan mengeluarkan pedang berat misterius dan Xiaoyan pada saat ini kembali melonjakan jantung api bersamaan dengan api di tubuh Xiaoyan yang kembali menyalak lautan api juga menyebar dari bawah kaki Xiaoyan 10.000 domen dewa api pada saat ini langsung diluncurkan oleh Xiaoyan sementara itu orang-orang Taik Shu melambaikan senjata yang berbeda di tangan masing-masing yang semuanya berisi kekuatan keabadian yang agung namun sebelum sempat mereka bisa mendekati Xiaoyan api Xiaoyan pada saat ini segera menyerbu mereka lesatan pedang berat misterius Xiaoyan yang bercampur dengan api dan guntur pada saat ini benar-benar melesat ke arah orang-orang Taik Shu banyak ledakan seketika terjadi dengan serangan Xiaoyan yang menghantam langsung sosok Taik Shu yang menyerang meskipun serangan orang-orang Taik Shu ini mengandung kekuatan keabadian yang besar begitu mereka bertabrakan dengan Xiaoyan mereka terlempar langsung senjata di tangan mereka juga pada saat ini benar-benar hancur ketika berhadapan dengan pedang berat misterius milik Xiaoyan begitu Xiaoyan menghancurkan banyak sosok pada saat ini domain 10.000 dewa api juga tiba-tiba meledak Xiaoyan mengeluarkan teknik tebasan pemecah kehampaan dewa api dua keterampilan bertarung tingkat penciptaan pada saat ini benar-benar ditampilkan oleh Xiaoyan tentu saja bagi Xiaoyan di masa lalu keterampilan ini benar-benar tidak akan bisa digunakan oleh Xiaoyan namun dengan dukungan origin ki Xiaoyan yang pada saat ini telah meningkat pesat Xiaoyan tidak lagi khawatir untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat penciptaan begitu domain api Xiaoyan meledak sosok-sosok yang mengitari Xiaoyan juga seketika terguncang serangan Xiaoyan juga tidak berhenti dan sosok Xiaoyan terbang keluar terbungkus di dalam kepulan api orang-orang kuat Taishu yang mengepung Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar tidak bisa menandingi Xiaoyan mereka semua dihempaskan oleh Xiaoyan dalam sekejap mata sekarang sumber energi yang terkandung dalam tubuh Xiaoyan telah mengembun menjadi 40 miliar bersamaan dengan menara pembunuhan yang runtuh fondasi origin ki yang luas ini dapat sepenuhnya mendukung keterampilan bertarung dari Xiaoyan origin ki yang dikonsumsi dalam melakukan keterampilan bertarung ini bahkan bisa dipulihkan dengan cepat sekarang Xiaoyan sepenuhnya telah menyadari kebebasan dari origin ki ini dengan begitu maka tidak perlu lagi bagi Xiaoyan untuk mempertimbangkan apakah origin ki akan habis dalam pertempuran atau tidak selain itu dengan jumlah origin ki yang banyak ini Xiaoyan akan dapat mempertahankan teknik pembentukan kehidupan untuk jangka waktu yang lebih lama hal ini juga sangat penting untuk pertempuran selanjutnya bahkan Xiaoyan juga dapat menggabungkan beberapa klon yang dapat membuat kekuatan tempur Xiaoyan mencapai level yang lebih kuat ratusan sosok Taishu yang menyerang Xiaoyan pada saat ini benar-benar ditembak mundur hanya dalam waktu sebatang lupa setengah dari mereka juga pada saat ini benar-benar telah mokat di tangan Xiaoyan dari segi kekuatan ratusan sosok ini benar-benar tidak bisa bersaing dengan Xiaoyan dan mereka benar-benar dihancurkan mata Zhu Yao juga pada saat ini tiba-tiba menyusut ketika melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan tentu saja bukan hanya Zhu Yao yang terkejut tetapi dua klon Zhu Chi yang berdiri di atas binatang juga terkejut ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa memiliki kekuatan yang seperti itu klon Zhu Chi pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa itu memang benar ternyata ia memiliki tubuh keabadian dan meskipun ia tidak memiliki kekuatan keabadian tetapi dengan hanya tubuh ini saja benar-benar sudah cukup kuat sementara itu di sisi lain melihat ratusan sosok Taishu yang dibukul mundur Zhu Yao pada saat ini mengertakan gigi namun meskipun begitu mereka pada saat ini tampak masih terlihat relatif tenang hal itu dikarenakan korban pertempuran dalam jumlah seperti ini masih diterima oleh Zhu Yao Zhu Yao pada saat ini masih tampak terlihat berpikir mengenai metode apa yang digunakan oleh Xiaoyan Xiaoyan